Kalau ada disini kita pasti ingat dengan ikan koi yang namanya soa Karena kita sekarang berada di... Ayo coba tebak Kita sekarang ada dimana Oke untuk sahabat koi spedia yang apa menjadi paham? Jangan kemana-mana Yuk ikuti terus videonya Cuma bisa lihat orang belanja Gak kuat beli Kalau saya sih lebih suka dengan ikan yang berpola alami Seperti ini Jadi mari kita lestarikan Di Indonesia ini kita utamakan kualitas ikan Bukan kualitas pola Atau ikan yang di cutting dengan pola yang dibuat-buat Yang setuju? Tulis di kolom komentar Di sini yang awam jadi paham Semua bisa main koi Di sini koi spedia Semua bisa main koi Setelah kita cari makan Selanjutnya kita ke... Issa Koi Faham Yuk masuk Ini... Terkenal dengan Soa nya Mari Mari orang ngerti Tadak kau nih Bro si kau pecel si bakul nanti Nggak ngerti Ini di Issa Koi Faham ya Terkenal dengan Soa Yuk kita turun Dan Di sini yang pertama kita jumpai ada auto feeder Banyak sekali Jadi para petani-petani ikan koi Di sini itu ngasih makannya pakai auto feeder Kita langsung masuk aja ya Lewatnya mana? Oh lewat sini Kalau denger Issa Koi Faham Kita pasti ingat dengan ikan koi yang jenisnya Soa Atau ikan koi tiga warna yang bodinya super-super wow Kaki jangan lupa masuk ke desinfektan Ini air baru Ini air dari mana ya? PK Air PK Ini kan baru panen mungkin ya Yang dikasih PK Ini juga bekas air PK Tapi udah jernih Ada sisa-sisa PK nya Ternyata perlakuan ikan koi Di Jepang sama di Indonesia Ini sama ya Ikan yang baru angkat Atau ikan yang harus diseterilkan Itu kita rendam menggunakan cairan PK Atau kalium permanganat Atau bisa juga disebut obat gatal Itu kalau di apotek Wow Gede-gede Ini 80 up ini Setelah masuk kita langsung disugui dengan kemandangan yang indah sekali Yaitu ada Soa Jumbo 80 cm up Soa semua Karena Soa terkenal dengan Eh Isa terkenal dengan Soa nya Jadi disini Soa Ini kok aku juga ada Terus ini Soa semua Terus ini Soa semua Wih banyak banget Soa nya Soa semua Ini mungkin belum diseleksi ya Biasanya kalau yang kemarin Di mana kemarin Ukuran segi ini belum diseleksi Masih mau diseleksi Ini mungkin mau diseleksi juga Karena sudah Mulai musim dingin Jadi ikannya semua dipanen Nah Ini Soa juga Semua Wih banyak Gila ini Ini kira-kira berapa cm ya Milih yang mana Pak Penggi Milih semua Jangan Jangan ragu-ragu Coba tunjuk yang mana Pasti milih nih Pak Penggi Jadi pada bulan 10 Dan bulan 11 ini Semua petani ikan koi Yang ada di Jepang Itu panen raya Ikan yang ada di matpon Semua dipanen Baik yang tosai Maupun nisai Dan seterusnya Jadi ukuran kecil Dipanen Ukuran gede pun juga Dipanen Karena sebentar lagi Musim salju turun Jadi ikan harus diselamatkan Dan ikan yang Di display ini Semuanya dijual Jadi untuk teman-teman yang Pengen belanja ke Jepang Itu bagusnya di Bulan-bulan 10 11 Karena kita bisa melihat Semua ikan Koleksi dari Semua petani Itu semua Dinaikkan ke dalam Greenhouse Greenhouse Ini kira-kira usia Berapa ya Lima tahunan Ikan ini rata-rata Ukurannya 80 cm Bahkan ada yang lebih Gila Ini kalau kita mau berenang Sama gedenya sama ikan Jadi setelah saya melihat ini Saya merasa kalau punya PR Bagaimana Cara bikin ikan lokal itu Bodinya bisa seperti ini Fasilitas sama semua Filter Ini Media filter simple Isnya Japan Mad Semua Cuma satu jenis media Medianya cuma satu jenis Media cuma satu ya Enggak ada yang lain Media cuma satu jenis Oh iya Enggak ditumpuk-tumpuk Apa gitu Enggak ya Mereka ditasangin Di jajah sini Kenapa Karena biar bisa Dibersihin Juga disemprot Dari atas Oh disemprot Gini dah turun semua Makanya saya bikin Batman model Mirip kayak begini Berarti udah belajar duluan ya Pertesan Itu dijual Jadi Batman itu sebenernya Ya biar kayak begini Nanti Menurutnya Berenpang Enggak ribet Enggak pernah dikeluarin Enggak perlu diangkat Enggak semprot Enggak semprot Enggak semprot dari atas Makanya Pakai Batman nya Oke Itu produknya Iklan lagi? Iklan lagi Oh enggak 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 Iklan lagi Pengen iklan Bikin fungsi ini juga boleh Oh bikin fungsi ini boleh Oh diajari loh Itu banyak apa? Kapas Jaring aja kan Jaring digapit Digapit Kalau enggak mau bikin Langsung hubungi Paman Keko Jelas Ada Media filter disini tuh simple Supaya mudah dibersihkan Karena sifat ikan Disini tuh hanya Sementara Ini tinggal pilih ya Kalau penggobi Ini kan penggobi-penggobi Wih Ini ibu-ibu aja Suka Apalagi bapak-bapak Kalau milih Kok yang gini Ini para penggobi Datang kesini Milih Beli Yang mana mau Dibeli Kemudian Kalau udah Sold Deal Mau dikirim Atau mau di azukari Jadi azukari itu Nitip Sebenernya Nitip Ikan di Jepang Biasanya nitip itu Satu tahun Ada biayanya Biaya azukari itu Tergantung nego awal ya Ada yang free Ada yang mulai Satu juta Dan seterusnya Ini yang Tose-nya Yang orang kecil Ini sama Enggak ada bedanya Dengan ikan kita Jadi dengan ikan yang di Indonesia Atau di Blitar Itu sama Kalau kecil Enggak ada bedanya Nah kan Enggak ada bedanya Tapi kalau gede Wah Nah Enggak ada bedanya Sama sekali Dengan ikan-ikan koi kita Yang lokalan Blitar Atau lokal Indonesia Ini sama Itu maik kan disini Itu bisa Jumbu Bisa gede Dan bodinya Bagus Kalau di kita Kan susah ya Bikin ikan Kayak gini Itu karena Kemungkinan Dari segi Iklim Iklimnya udah beda Disini tuh Ada musim dingin Ada musim salju Ada panas Kalau di kita Cuma dua Panas sama hujan Dan ikan disini Itu Bagusnya Pada saat ini Sekarang ini Musim dingin Itu mulai keluar Warnanya Shining Skin quality nya Mulai keluar Jadi kalau Kita di Indonesia Pengen ikannya Shining Mungkin Pakai Ruangan yang dingin Atau Ditempatkan Di daerah yang dingin Yang suhunya Sama dengan Suhu di Negata ini Atau di Mana ini ya Kemarin Pegunungan pokoknya Lali aku Nanti ya Alambo Nanti ya Nanti ya Tulis Lali aku Intinya Negata Negata Ini di Negata Jadi Farmnya itu Dekat-dekat Banyak farm Dan Hasilnya Bagus-bagus Gede-gede Bulki Karena Cuacanya dingin Airnya di Pegunungan Tanahnya juga Nggak harus Berpasir Kayak di Blitar Yang berpasir Tanahnya Lempung Padas Ya nanti Bisa dicobalah Mungkin Daerah Blitar Pegunungan Atau Daerah Sukabumi Atau Jawa Tengah Yang daerah Pegunungan Itu mungkin Bagus Untuk bikin Ikan-ikan Yang bulki Seperti ini Tinggal Blot Lanya Atau Indukannya Dari mana Kalau kita Dapat Indukan Yang bagus Dari Farm-farm Yang ada Disini Kemungkinan Anakannya Duga Ngikut Gen Atau Ngikut Bapak Dan Ibunya Seperti Yang ada Disini Ini kan Kecilnya Sama Kayak Ikan-ikan Kita Tapi Gedenya Gak sama Dengan Ikan Kita Gedenya Jauh Sekali Gedenya Jauh Sekali Gak sama Dengan Ikan Kita Ini 80 cm Di Kita Ukuran 80 cm Mungkin Gak Bisa Untuk Menjadi Bodi Yang Seperti Ini Bodi Kayak Apa Namanya Kayak Giant Bodi Ini Awak Ini Sepupu Ini Bojoku Tenang Sumpah Sabuk Ini Bojoku Wah Ngeri 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 Kenceng Kenceng Di Isha Khoifam Ini Kardus Packing Box Packing Bagus Sekali Box Kuat Mari Kita Masuk Lihat Ada Apa Lagi Wow Masih Banyak Soang Ini Mobil Spot Berenang Kita Kalau Kesini Lihat Mobil Spot Berenang Aduh Aku Pusing Nih Kalau Gini Kenapa Punya Ikan Seperti Ini Cuma Bisa Lihat Orang Belanja Nggak Kuat Beli Milih Bingung Kalau Dari Ini Kek 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 Sunset Sunset Kek 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 tiga tahun segini gila gila ya ikan segini ini ukurannya 60 70 tiga tahun ngeri sekarang gimana ini pendapat dari teman-teman lihat seneng lihat ikan yang natural atau lihat ikan yang cutting nah bisa dibedakan ini disini natural semua warnanya jadi nggak ada yang dibikin-bikin nggak ada yang ceplok-ceplok maruten bulet-bulet itu nggak ada ya natural semua yang satu nggak ada malah orang ini heran tato itu gimana keren ini jadi penghargaan untuk ikan koi itu perawatan dan dotline sama hasil bukan karena cutting bukan karena pola body atau anatomi tubuh gila isa ini bener-bener gila tiga tahun segini ini mulai tunjuk-tunjuk dapat apa ya pola di sini nomor belakangan yang penting body sama shining skin quality nya wow ini itan 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 gindrin wuh gindrin cakep banget alam boys api kabeh momet dasku ini kalau di dalam mulai panas pengap kita nggak kuat keluar di luar di luar dingin nanti kalau di luar ada kedinginan masuk lagi panas lagi dari sini kita bisa lihat untuk ikan-ikan yang ada di sini terutama jenis soa ada kohaku, sanke, dan tanjonya juga ini semuanya berpola ori atau pola yang tidak dibuat-buat beda seperti di tempat kita itu buahnya sekali ikan koi yang di cutting nah dari sini setelah kita melihat ikan yang ada di sini kira-kira bagaimana nih pendapat dari teman-teman suka ikan yang berpola alami atau lebih suka ikan yang berpola cutting kalau saya sih lebih suka dengan ikan yang berpola alami seperti ini jadi mari kita lestarikan di Indonesia ini kita utamakan kualitas ikan bukan kualitas pola atau ikan yang di cutting dengan pola yang dibuat-buat yang setuju tulis di kolom komentar oke sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini dan tetap di Koispedia yang awam jadi paham